Kort dan bola Ukuran lapangannya 15x11 Boleh digunakan bola ukuran 6 dengan berat 7 Satu tim terdiri dari 4 pemain Yaitu 3 pemain dan 1 pemain pengganti Setiap awal di awal pertandingan 3 pemain harus berada di lapangan Bila kurang, maka tim tersebut akan sering menang WTO Contoh Yang satu, terlambat Mungkin atasannya, aduh lagi di jalan Taunya dia masih di kamar atau di rumah Jadi tinggal 3 pemain kan 3 pemain, game pertama menang Tapi ankle 1 Bisa 2 Habis itu di game kedua Ternyata temen yang dibilang WTO ini masih belum nyampe juga Udah harus main Jadi ya bisa 2 pemain 1 ankle nih Boleh main gak? Kalau kalian mau masuk ke lapangan dan 2 Otomatis gak boleh Terus caranya dimana Masihkan yang satu, tidak Terus tetap pakai pakaian Terus tetap pakai Sepatu Paksain masuk ke lapangan Paksain masuk ke lapangan Ketika 3 lawan 3 Udah selesai Mulai pertandingan Dari punggungnya pertandingan Silahkan ditarik keluar temennya 3 lawan 2 Silahkan Yang jelas Ketika mulai pertandingan 3 dan 3 Ya Kalau 3 lawan 2 dengan alasan apapun itu Tetap kita tidak perbaikan main Dan WTO WTO temennya apa? Uangnya hilang Ya Ya Oke Kemudian Sampai ke Misalnya mas Tidak tiba-tiba nanti Satu lagi yang ankle lagi nih Jadi 2 orang ankle Tapi masih menang juga Boleh main gak? Boleh Selama lo 3 lawan 3 Ketika mulai pertandingan Abis itu sesuai itu yang 2 keluar 3 lawan 1 boleh gak? Boleh Tapi yang jelas Pokoknya ketika mulai pertandingan 3 lawan 3 Oke Revelly Revellynya 1 atau 2 orang Yang jika diperlukan Time outnya 30 detik Satu tim 1 kali Game time dan score limit 1 kali 10 menit kotor Tapi 1 menit terakhir bersih Atau tim yang meraih 21 angka terlebih dahulu Di datangan menang At the time Tim yang Brazil meraih 2 angka terlebih dahulu yang menang Overtime tidak terbatas waktu Shot clock 2 detik 3 second violation Atau 3 detik di dalam keyhole Itu ada Dan ada satu perangkat tambahan 5 second stalling 5 second stalling ini adalah Pelanggaran 5 detik Kalian tidak melakukan Penyerangan ke dalam Ring Atau tidak Pelanggaran penyerangan Untuk menyerang Jadi Orang mungkin Dibilangnya Baking Jadi big man ini biasanya Big man Sesu-sesu-sesu Dia Mendorong Pengendalakan Punggu Atau Penyamping Mendorong lawan Terima kasih Pengendalakan Menggeser Tim lawan Menggeser terus 5 detik Patah ada gerakan Untuk menghadap ke ring Misalkan ini di belakang sana Jadi dia Backing 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 Kalau ada gerakan Mau nyaran ring Itu 5 second Terima kasih Janti posisi Atau pelanggaran 5 second Story Point flip Tim yang memenangkan point flip Mendapatkan kebutuhan Untuk memilih penguasaan bola Di awal pertandingan Atau pada awal Dan jadinya All time Skor Tim makan di dalam 3 point Mendapatkan nilai 1 Dan jika di luar 3 point Akan mendapatkan nilai 2 Free throw Satu tim makan bebas 3 fall di dalam 3 point Dan dua tim makan bebas 3 fall di luar Dari 3 point Jelas Jelas ya Kalau gak jelas Nanti tonton youtube Lanjut Tim fall Atau peraturan perbandingan Atau tim fall Tim fall Atau tim fall Final team Jadi Tidak ada Fall out Gak ada fall out 6 tim fall Kemudian Tim fall ke 7 8 Dan 9 Akan mendapatkan 2 kali Yang kemarin bebas Baik Tadi gak lupa Jadi 6 tim fall ini Hati-hati Ini Sering kejadian Nanti di Bukati Boling Umum Pasti Ketika terjadi Double Double intentional fall Jadi ini sering kejadian Dorong-dorongan Dan sebagainya Sikut-sikutan Dan sebagainya Ketika Bolanya belum Belum diberikan Kepada pemain Tim Offense Nah ini Referee tiba-tiba Double intentional fall Jadi double Transformen Double Transformen Double Transformen Ini Fallenya langsung Tambah 2 Ya hati-hati Tim fallnya Jadi double Informen 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 Langsung 2 Fallnya langsung 2 Jadi tim fallnya langsung Tambah 2 Di masing-masing Oke Dan ketika nanti Terjadi informen Lagi Double Apa Dua kali Jumlahnya Dua fall lagi Jadi hati-hati Intentional fall Itu Fallnya Jumlahnya Ya Jadi ingat Intentional fall Atau flagging on fall Itu langsung 2 Fall Di fall ke-7 8-9 Dua kali free throw Fall ke-10 Dan selanjutnya Berapakah Dua kali free throw Dan penguasaan Bola atau Tual posisi Kalau untuk tim fall Gunakan fall itu Se-efektif mungkin Jadi Biasanya kita melakukan fall Untuk Tarik nafas Karena terakhir itu kan Gak ada ikhterangatnya Bola masuk Langsung lagi Bola masuk Lagi lagi Terus kadang-kadang Udah capek selama 3 menit Gak ada bola mati Terakhir Jadi 3 menit Lebih lah Gak ada bola mati Ini udah pasti capek semua Ya cara menghentikannya adalah apa ya Fall Dengan fall Dan kesannya kalian bisa lagi Karena kalau Gak ada bola mati Gak ada bola out Itu main terus Jadi Fallnya itu sebenarnya Jangan harus Digunakan Se-efektif mungkin Oke Jump ball Setiap terjadi jump ball Selalu bola untuk tim defense Jump ball bukan Jangan possession Jump ball selalu untuk defense Selalu untuk tim defense Setiap jump ball Oke Selalu untuk tim defense Check ball Check ball itu digunakan untuk memulai pertandingan awal Atau ketika terjadi bola mati Atau dead ball itu check ball Dimulai Dilakukan di luar Di Lakukan di luar dari 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 game Di tengah bagian atas lapangan Oke ini Hati-hati untuk check ball Itu akan ada Satu-satunya baru Dari terjadi Check ball itu berhubungan dengan D-lay of the game Jadi kalau kalian check ball Mulai dikasih ke kalian Dan juga kalian melempar ke arah yang jauh dari Tim defense Jadi kesannya Boleh bertanding benar sih Jadi yang kami check ball ini Check ball, bola, 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 dari ini kasih day training ke saya Saya lempar bolanya ke sana nih Jadi tim offense kesulitan terpambil Ini kan warning, satu Ya, warning kedua Langsung technical call Bukan pergantian, langsung technical call Free throw Ya, jadi itu satu Yang kedua, itu disebutnya delay of the game Yang kedua adalah delay of the game Berikutnya adalah, ketika ini saya point Back point Bola kan utuhin defense nih Saya langsung melakukan defense di technical Defense aktif Itu technical call langsung Jadi udah gak ada warning lagi ketika udah dapet peringatan di check ball Check ball pertama, tidak ke game Kemudian ketika bola masuk, dia langsung terlalu semangat Tidak untuk game lagi Jadi udah satu kesatuan Jadi bukan 2 kali peringatan disini, 2 kali peringatan di check ball Satu kesatuan Jelas ya Setelah ya Setelah ya Setelah Bola dengan tangan clear, apabila kedua kaki pemain sudah tidak ada di dalam atau mengincap limoim Kedua kaki atau bola harus keluar dan berada di belakang dari limoim Oh iya, peraturan baru lagi Mengingkat tali sepatu Siapapun yang mengingkat tali sepatu harus keluar dari lapangan Toto Sampai ada ikat tali sepatu kan Terus Kan gak bisa ikat tali sepatu Itu juga bola mati Siapapun yang mau ikat tali sepatu, gak boleh Harus keluar dari pemain Harus Ya itu peraturan kemudian Dia harus keluar Ikat tali sepatu di luar, baru Masuk lagi Oke Pemainnya cuma tiga mas Tetap Harus keluar Jadi tiga lah dua Oke Jadi kita lihat mengingkat tali sepatu itu harus di luar Kemudian Substitution Ini kejadian kemarin Tim kalah Tim kalah gara-gara Salah kemarin Substitution Kayaknya gampang Substitution mah tinggal Tos aja mas, beres Tapi hati-hati Substitution dapat dilakukan ketika Bola mati Ya Kalau bola belum mati Ini sering kejadian ya Sering kejadian Karena memang Pondisinya capek Jadi misalnya Tim yang saya lagi main disana Saya capek banget Sampai ini Tentang kasih Tempat Substitution ini Ini technical fall Free throw Bayangin kalau skornya sama Dapat free throw Berarti gara-gara mau Substitution kan Jangan sampein jajen Oke Kalian sedang Lagi mau apa gerakan aja Belum toss ini Lalu kalian ingat gini Tapi ketawaan referee Technical fall Ya Jadi hati-hati di Substitution Jadi Substitution itu Boleh ketika bola mati Terus tinggul Jadi Sub Bolanya pegang aja Stop Sub Perihbar mati boleh Oke Apabila sistem dan peraturan tidak tergantung diatas maka akan mengatuh pada rebuah terisi Atau kalau memang tidak lebih baik Ini akan mengacu pada peraturan Apa-apa? Oke, jelas? Jelas, kampang Terima Terima